Intro Sudah lama tidak hadir di layar kaca, Lala Carmela kembali muncul dalam film terbarunya yang berjudul Kuambil Lagi Hatiku sebagai pemeran utama yaitu Sinta. Film Kuambil Lagi Hatiku ini merupakan film pertama dari perum produksi film negara usai vakum selama kurang lebih 26 tahun. PFM terakhir kali memproduksi film Surat Untuk Bidadari pada tahun 1994 silam dan bekerja sama dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Rambanan, dan Ratu Boko. Selain Lala Carmela, sederet artis juga terlibat dalam film ini yaitu Cudmini, Dimas Aditya, dan Ria Irawan serta disutradari oleh Azhar Kinoi Lubis. Film Kuambil Lagi Hatiku ini mengisahkan Sinta yang ingin menikah dengan orang India yang diperankan oleh Shahil Shah. Namun terhalang oleh restu sang ibunda yang diperankan Cudmini dengan kisah masa lalunya yang kelam. Shooting film Kuambil Lagi Hatiku dilakukan di dua negara, yakni Indonesia dan India. Apabila Candi Borobudur mewakili Indonesia, maka Taj Mahalah yang menjadi ikon khas India. Melalui pers konferensi yang dilakukan di ekologi Bistro Kemang pada 5 Maret 2019 lalu, Lala Carmela mengakui bahwa perlu mendalami peran selama satu bulan lamanya untuk mendapatkan karakter dari seorang Sinta yang merupakan setengah Indonesia dan setengah India. Aku sangat-sangat bersyukur mendapatkan proyek ini karena ini film ketiga aku di mana aku menjadi perang utama dan saya dibilang di film ini aku mendapat tantangan yang lebih lagi dibandingkan kemarin. Tapi terendangannya memang harus mempelajari dua budaya. Kebetulan budaya Indonesia-nya memang dari Jawanya, cuman ceritanya ini kan emang Sinta sudah tinggal dari lahir yang besar di India. Jadi dari bahasanya, terus dari tariannya, budayanya, dan juga dari mannerism orang India itu harus aku pulih kemarin. Lala menyatakan bahwa ia mempunyai pelatih khusus untuk mempelajari karakter dan bahasa India itu sendiri. Selain itu, film yang menggabungkan antara dua budaya ini juga membuat Lala Carmela dituntut untuk mempelajari budaya Jawa karena lokasi syuting diambil di sudut kota Yogyakarta, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Waktu dari situ sampai syutingnya itu kayak kurang lebih kurang dari satu bulan. Jadi dalam span waktu segitu aku harus belajar bahasa Indonesia dan banyak banget belajar bahasa India, dan banyak banget dialog Indianya, terus juga harus belajar narinya. Memang ada coach yang bantuin, dia namanya Palak, dan dia itu ngajarin aku bahasa Indianya, dialognya. Selain itu, dia juga ngajarin gimana emosinya untuk ngomong di sininya. Karena nggak bisa kita ngomong bahasa Indianya aja, tapi tanpa emosinya harus tetap get into karakternya. Terus dia juga ngajarin nari karena kebetulan dia seorang penari. Lala merasa dinamika dari proyek ini sangat positif dan mendukung. Selain bermain film, Lala Carmela juga menyatakan bahwa akan mengeluarkan single terbaru pada tahun ini. Namun tertunda karena ia sedang mendedikasikan dirinya untuk film yang akan rilis pada tanggal 20 Maret 2019 tersebut. Apa ya, plus minusnya juga, akhirnya emang aku harus hold musik aku dulu, dan aku full dedicate diri aku ke proyek film ini. Aku juga merasa udah bisa dipercaya oleh Salman Aristo, salah satu penulis yang aku suka banget juga, dan ceritanya bagus juga. Jadi kayak aku mau full commit gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.